Intro Mereka di The Bridge ya Om ya Kayaknya memang gak akan habis-habisnya Dan sekarang kita lanjut aja lah Seri yang keberapa dari Marine Debris Mungkin seri keempat ini kita ngomong Marine Debris ya Ya ini Marine Debris seri keempat nih Seri keempat kan Terakhir itu kita ngobrol Kalau gak salah akhir-akhirnya itu adalah Mengenai siapa negara mana yang Kontribusi paling besar gitu Om ya Dalam memberikan waste Keempatan Marine Debrisnya itu Kalau gak salah itu ya Yang peta dunia yang tebal-tebal itu bukan Ada peta Asia Ini sebenarnya kita bahas Who is the bigger sinner negara-negara Yang kemudian kita bandingkan antara Yang mengelola sampahnya buruk Dibandingkan dengan yang Apa Om? Satu lagi Om perbandingannya itu Dosanya gedean mana? Yang waste managementnya buruk Sama produsennya dosanya gedean mana? Kita bandingkan dengan produsen Nah kita sekarang mengacu ke Coba kita lihat di Indonesia deh Seperti apa Kalau kita bicara dunia agak Agak luas gitu ya Agak sangat global Walaupun kita juga Coba akan lihat juga mungkin Marine Debris kan hubungannya pasti Dengan salah satunya adalah Pacific Patch ya Om Ya nah Ini udah muncul ya? Udah-udah Sob Ya kita mulai dari Nah apa itu Pacific Patch Kita serangin lagi ya Jadi Ya benar Sampah laut di samudera pasifik Luas totalnya Ini kelihatan nggak gambarnya? Ada yang 1,6 juta kilometer persegi luasnya Dan dua wilayah yang terbesar Adalah di bagian barat Dekat Jepang Dan di bagian timur Antara Amerika Sampah Hawaii Ini disini nih ya Yang Nah Ya Om Freddy udah bilang kan Itu Sebenarnya Gumpalan-gumpalan sampah Yang Kebanyakan plastik tuh Yang ngumpul Ya Pacific Patch Di 1,6 juta kilometer persegi Luasnya bayangin Nah Bagaimana Terjainya Dan dari mana sumbernya? Kumpulan sampah tersebut Mengapung Berasal dari Lingkar Sekitar pasifik itu Kan Jadi negara-negara Asia Amerika Latin Dan Amerika Sudara juga Ya Ujung-ujungnya Seperti yang Kita udah bahas Sejak tayangan pertama Apa yang kita buang Di Darat itu Masuk ke got Ke kali Semuanya Murug di laut Nah itu terjadi Berpukuh tahun Terjadilah Berjutaan ton Jadi Pacific Patch Di samudera pasifik Ini ada Sumbernya dari Youtubenya ada Yang menerangkan itu Tapi kalau dilihat di Wikipedia Lebih spesifik Kalau di Youtube Dia Dia terangkan dari Lingkaran negara-negara Yang mengelilingi Pasifik Di Wikipedia Lebih suatu Penyebutkan Langsung negaranya Nomor 1 Cina Nomor 2 Indonesia Nomor 3 Filipina Dan Berikutnya Kalau di Kalau baca di Wikipedia Yang ini spesifik Dia bilang Sumbernya dari sini Dia bilang Berdasarkan Science Journal 2015 Itu yang dikutip Di Wikipedia Nah ini adalah Urutannya Negara-negara Di dunia Dari 11 Negara Yang berkontribusi Itu nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Adalah negara ASEAN Nomor 6 Dan nomor 8 Negara ASEAN Ini bukan dari Yang jurnal Wikipedia Yang diambil oleh Wikipedia tadi ya Ini Kelihatannya Datanya sama Kalau dia lihat Ini kan Indonesia Science Journal 2015 Science Journal 2015 Itu dari Timnya Ini Jena Jambeck Jena Jambeck Jena Jambeck Kalau kita lihat Urutannya sama Filipina Vietnam Nah Ya itu Vietnam Thailand Malaysia Tidak masuk Di belakangnya Thailand Di sini Kalau di Wikipedia Ini nomor 8 Jadi Sourcesnya sama Kelihatannya Nah Kemudian Ini kan Apa yang sebetulnya Yang terjadi Di ASEAN Jadi Dari berita-berita ini Yang kita cuplik Kita udah Bahas dari Tayangan Yang Environmental Heroes Juga Tentang Nina bicara Di Health Summit Kemudian Ada sumber lain Plastik bom Yang cerita Di Malaysia Yang dari CNA Ini cerita Kejadian di Thailand Tiga sumber itu Menyimpulkan bahwa Ini Negara-negara industri itu sendiri Berkontribusi Saya sampai Posting di link itu Saya menyebutnya Apa Titipan Negara industri itu Maksudnya di luar negara ASEAN Karena mereka menambah-nambah masalah Nambah masalah Walaupun Kita bilang juga Ia dosanya bukan mereka sendiri Ini Saya juga pernah posting di link Perus Importir Dan eksportir Dari negara industri itu Menambah buruknya Wajah kami Negara-negara ASEAN Sebagai kontributor Sampai plastik Kita sendiri udah punya masalah Masuk pun Barang import ini Yang kalau di Malaysia Datanya sampai 25% Dari Problem mereka Itu sebetulnya Import Jadi menambah buruknya Jadi mereka Ini sebetulnya Poin ini Yang saya mau tanya Mereka berkontribusi Seperti nitipin ke kita Terus yang Kita Soal Pacific Pets Ya Begitulah sebetulnya Jadi Tapi Sama dengan Yang kita udah bahas Sama Opsarir sebelumnya Dosanya sama Ya importir Saya agak lupa Om Iwan Pernah gak kita bahas Om Sarir Pernah gak kita bahas Berapa Berapa Persen Hasil Dari Pesukongkolan Ini Dibanding sama Mismanajemennya Atau Tata kelola Tata kelola Sampah Yang kurang baik Jadi kan Negara-negara tersebut Sudah punya Isu dengan Tata kelola Pembangunan sampahnya Ditambah lagi Dengan perskongkolan Importer Ini gitu Importer Export Itu ada gak Kita pernah bahas gak ya Berapa proses Sebetulnya Tadi Om Iwan bilang Sampai 25% Itu 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 Salah satu Yang saya cuplik Dari Ya ini The time bomb Plastic time bomb Yang Di Malaysia Itu Itu sampai 20% Kalau gak salah Kontribusinya Sampai 20% Terhadap Si total Sampah itu sendiri Jadi Itu Glimnya mereka Dari Tapi Ya pada dasarnya Tata kelolonya Sendiri Sudah buruk Tapi kita sendiri Masalah Ditambah Kalau 80% Memang Sudah Sampah kita Ketambahan ini Jadi Maksud saya Itu Jadi Bisa jadi Ini menjadi Yang gak fair Juga Kalau misalkan Sampai 25% Tersebut Salah satunya Merupakan kontribusi Persekongkolan ini Dengan negara-negara Industri Jadi kalau Wikipedia Kemudian Mengklaim Bahwa Negara-negara Seperti Indonesia Filipina Seperti Thailand Dan Malaysia Ini Berkontribusi Cukup besar Terhadap Garbage page Di Pasifik Kita gak tau Itu kan Persentasinya Juga dari mereka Di Thailand Filipina Indonesia Berapa gede Kita gak tau Cuma itu Yang diklaim Dari Waktu Di Expos Malaysia Tapi Itu real Apa Kita juga Gak tau Tapi Yang pasti Pergi ke Pasifiknya Sendiri Sudah pasti Dari kita Kenapa Karena yang Import ini Walaupun Terjadi Selama Ya kalau di Indonesia Terjadi Selama 40 tahun 40 tahun Kan Ya Lumrah Kalau cukup Gede Kontribusinya Tapi Tapi datengnya Gak lewat sungai Datengnya Pakai kapal Pakai Apa Mungkin Udah Berapa ratus Jalur kapal Gitu kan Terus Di kita Akhirnya Di Landfill Di Bantaran-bantaran Sungai Kemudian Akhirnya ke laut Ya bener Yang ke laut Asalnya dari kita Karena masuknya Kita pakai kapal Iya Dari mana Asalnya Tidak menjadi masalah Yang menjadi masalah Dari mana Berangkatnya Ya Ya Itu Ini Sekedar Pola pikir lain Aja Untuk pengajak Berpikir bahwa Hei Kamu juga Nama-nama Yang kita sendiri Udah punya masalah Gitu Nama-nama Ya Seinggalkan Ya Oke Oke Selagi dosanya Ya Importir juga Exportir sama Dosanya Itu Dan ini Kalau kita Lihat di tayangan Salah satu Yang diekspos Sama Salah satu NGO Ya memang Ada Ada shadow Organization-nya Yang ngeran sini Gitu Dan Pacific Garbage Pes ini menjadi Perhatian Internasional Sampai PBB juga Mungkin Sangat Consen dengan Masalah Pacific Garbage Pes ini Karena Jumlah Jumlahnya Yang meningkat Terus Kemudian Efek Buruknya Terhadap Habitat 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 laut Disana Yang menyebar Keseluruh Negara-negara Baliknya Itu kan Betul Sampai Plastik Treaty Mendorok Plastik Treaty Ya tapi Jangka waktunya Dua tahun Negosiasinya Ya itu Karena di Samudera Hindia Tidak terjadi Karena Samudera Hindia Kan tidak Diapit oleh Benua Betul Jadi seperti Tidak berputar Kalau si Samudera Hindia Seolah-olah Loss Gitu aja Kalaupun Balik Dia akan Balik Ke Kita Samudera Samudera Hindia Kan Dekat Dengan Kepulauan Andaman Hindia Tidak Tidak Kesana Ya Ada Tapi Dia ke bawah Tapi Dia ke bawah Saya tidak tahu Apa Terjadinya Tapi Mungkin Ahli yang Bisa ngomong Tapi Kalau Pasifik itu Memang dikelilingi Banget Ini mulai Amerika Utara Amerika Latin Negara-negara Asia Asia Tenggara Itu mengelilingi Pasifik Banget Jadi Kayak Lagun Jadi Dan anginnya Berputar Mungkin Anginnya jadi Berputar Disitu Kalau Samudera Hindia Kan anginnya Kalau Dari Selatan Ke utara Kalau Dari Utara Selatan Dan Sungainya Barat Timur Dari Arah Barat Semprotan Sungainya Kenceng Jadi Ngalirnya Ke Barat Timur Ya Gitu Mungkin Nanti Ada Yang Melihat Obrolan Kita Ini Yang Bisa Ngasih Masukkan Di Kolom Komen Kenapa Kalau Pasifik Pasifik Itu Kan Kalau Di Indonesia Mungkin Bordernya Kan Banyak Pelau Pelau Ada Sulawesi Ada Kepulauan Maluku Ya Betul Di Peta Ini Kelihatan Jadi Dari Sungai Sungai Kita Kebanyakan Bermuaranya Ke utara Kita Sendiri Jadi Tepian Pantai Utara Kita Yang Paling Ini Jadi Nah Ini Ngalir Ngalirnya Ujungnya Ke Pasifik Disini Sudah Pasifik Tapi Sepertinya Terlalu Jauh Enggak Kalau Dari Mungkin Ada Teman-teman Nanti Yang Bisa Bantu Di Kolom Komen Gimana Kira-kira Arus Angin Dari Filipina Kan Langsung Ke Manojo Samudera Pasifik Jadi Bebas Kalau Filipina Menurut Saya Filipina Kalau Di Petah Mungkin Keliatannya Sempit Tapi Kalau Di Aslinya Luas 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 Masuk Angin Jadi Misalkan Angin Dari Selatan Ke Utara Bawanya Luas Selat Kalimantan Luas Banyak Batasan Batasan Yang Mungkin Bisa Menghambat Lebih Cepat Dibandingkan Kepulauan Di Filipina Kalau Om Syarir Bilang Logikanya Cepetnya Nyampe Ke Pasifik Iya Dari Sini Ke Utara Vietnam Sampai Cina Itu Lebih Cepet Kalau Kita Makanya Yang Sebagian Dari Jawa Ditemukannya Di Bali Jadi Belum Nyampe Ke Pasifik Masuk Ke Pantai Di Bali Teman Teman Tolong Komen Nah Kita Ingetin Lagi Data Yang Laporan Yang Di Kemenko Maritim Yang Didukung Oleh World Bank 75% Dari Sampah Nah Ini Bicara Sampah Yang Masuk Kelaut Itu Berasal Dari Yang Tidak Terkolek Ini Yang Ke Cacaran Tapi Laporan NPAP Itu Spesifik Plastik Jadi Yang Tidak Terkolek Itu 61% Plastik Yang Terkolek Cuma 39% Makanya Kita Sudah Punya Perpres Jadi Perpres Sudah Mencantumkan Latar Belakangnya Adalah Merinde Breeze Atau Sampah Di Laut Yang Telah Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Makro Dan Nanoplastik Sudah Ditemukan Pada Sejumlah Makro Klaut Termasuk Iklan Ini Ada Kurang L Dan Perpres Itu Menyebutkan Kita Komit Mengurangi 70% Dari Marine Debris Menangani Kata-katanya Disitu Saya baca Menangani Jadi Saya gak Tau Mengurangi Atau Gimana Tapi Ujung-ujungnya Kita Cuma Bertanya Kalau By 2025 Berkurang 70% Kita Tinggal Punya Waktu Dua Tahun Lagi Sayangnya Kalau Kita Cari Di Websitenya Ini Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut Websitenya TKN PSL Yang Ketuanya Ketuanya Itu Menteri LHK Sendiri Dan Di Atasnya Lagi Sekjenya Menko Maritim Sendiri Pak Luhut Data Yang Tampil Disitu Adalah Data Yang Dari SIPSN Juga Jadi Data Sampah Data Merindebris Itu Gak Ada Saya Cari Sumber-sumbernya Tapi Paling Tidak Kita Apa Kita Teringat Action Mereka Dimulai Dari Apa The Rising Tide Campaign Yang Pak Muriansyah Itu Yang Maraton Sampai Ke Jakarta Dan Disambut Dengan Disini Ada Penyerahan Sampah Pastik Yang Dikumpulin Gitu Ya Ke Dan Mereka Tanda Tangan Ini Komitmen Bersama Dari Situlah Kemudian Ada Actionnya Di Hari Ulang Tahun Angkatan Laut 7 September Itu 2022 Ada Action Rame Rame Kumpulin Dan Saya Tidak Tau Mungkin Terus Menerus Tapi Yang Saya Bilang Tadi Sayangnya Saya Tidak Tersedia Data Yang Terpusat Di Satu Website Ini Tapi Dua Sumber Data Yang Keliatannya Cukup Memberi Harapan Jadi Gini Data KMHK Sendiri Maret 2022 Mengatakan Tampak Plastik Kita 6,8 Juta Ton Pertahun Yang Masuk Indonesia Pertahun Sekian Kemudian Ada Data Lain Lagi Nah Ini Terakhir November Itu Beritanya Di CNN Indonesia Sumbernya KLHK Juga Tapi Beritanya Saya Dapatnya Di CNN Indonesia 21 Dibandingkan 2018 Jadi Dalam 3 Tahun Itu Ada Pengurangan Sebesar 28% Lumayan Lumayan Jadi Memberi Harapan Kepertanyaan Tadi Tinggal 2 tahun Lagi 2 tahun Lagi Sampai 2025 Bisa Nggak Kita Ngurangi 70% Tapi Kalau 3 Tahun Ini Sudah Berkurang 28% Ya Ada Harapan Keliatannya Jadi Keliatannya Nggak Main-main Walaupun Mungkin Sosialisasi Atau Tidak Adanya Ketersediaan Data Di Sors Satu Sors Kita Bisa Cari Di Website TPN Bentar Pak Omiwan Bentar Ini Data CNN Diambil Dari Mana Dari Kemen HK Yang Pengurangan 18 Kalau CNN Asalnya Dari Kemen LHK Juga Dari Mana Lagi Mereka Bisa Punya Data Ini Gitu Kan Atau Kalau Data SPL SIPL PSN Ini Sepertinya Data Waste Management Untuk Di TPA Tampai Data Yang Memang Masih Tercecer Di Daratan Ada Disini SIPL Ini Kan Sebetulnya Sebetulnya Waste Collection Performers Pemda Dia Perkabupaten Perkabupaten Kabupaten Ini Berapa Persen Berapa Persen Itu Aja Tapi Yang Masuk Spesifik Marine Debris Sebetulnya Belum Ada Ya Itu Yang Saya Sampaikan Gak Ada Sumber Data Yang Bisa Ditemukan Satu Sumber Jadi Dua Hal Ini Saya Temukannya Dari Dua Sumber Yang Berbeda Yang Satu Maret 28,5 Itu Pengelolaan Sampah Yang Sudah Bisa Dimanage Sepertinya TPA TPA Mungkin Jadi Yang Tidak Termanage Jadi Termanage Jadi Mungkin Yang Tercecer Tianton 2022 Jadi Berkurang Karena Sudah Terurah Atau Sudah Proses Tiga Berjalan Mungkin Ya Bisa Jadi Atau Juga Bisa Jadi Ada Bantuan Dari Beberapa NGO Yang Membersihkan Sungai Sungai Data KHK Juga Maret 16 2022 6,8 Juta Tahun Sayangnya Data Ini Dalam Bentuk Tahun Yang CNN Dalam Bentuk Persentase Kita Tau 6,8 Juta Tahun Ini Apakah Dari Berapa Prosen Dari Yang Sudah Dikurangi 28,5 Persen Itu 100 Nah Ini 6,8 Juta Ton Masuk Kelautan Indonesia Kalau Masuk Kelautan Indonesia Bisa Juga Dari Pulau Indonesia Atau Juga Dari Negara Lain Makanya Dari Dari Manapun Asalnya Asal Itu Ada Di Indonesia Atau Keluar Dari Indonesia Maka Dari Indonesia Dan Dari Indonesia Mungkin Balik Kesini Sebetulnya Yang Ini Serve JNPAP Ini Mungkin Makan Waktu Berapa Tahun Mungkin Mereka Perlu Melakukannya Sekali Lagi Gitu Ya Seru Jadi Ya Masalah Regular Harus Dilakukan Tapi Ya Itu Ya Pasti Gede Tapi Ya Inilah Yang Saya Baca Adalah Sampah Pasik Yang Masuk Di Laut Berkurang 28% Itu Kalimatnya Kemudian Berita Lain Sebetulnya Ada Satu Hal Ini Sampai Saya Pengen Ngusulin Jadi Salah Satu Seminar Sebetulnya Kenapa Tidak Belajar Dari Bali Sejak 2018 Single Use Plastik Terutama Spesifik Sedotan Kantong Keresek Plastik Bag Sampai Sterofoam Dilarang Terusnya Drastis Sejak 2018 Sampai Sekarang Efektifnya 2019 Pergup Sampai Sekarang Turunnya 57% Sedotan Plastik 70% Sampai Sterofoam Berkurang 80% Di Bali Ini Best Practice Yang Bisa Dicontoh Jadi Tiga hal Itu Diband Diband Hasilnya Ini Dalam Tiga Tahun Sterofoam Sedotan Sama Kantong Plastik Tiga Hal Itu Diband Kelihatan Hasilnya Ya itulah Kita Buangkat Di samping Itu Ada Ini Inisiatif Bapak Nas Yang Didukung Oleh USA 8 Di Tiga Kota Tapi Beritanya Spesifik Yang Dari Ambon Yang Saya Baca Jadi Kota Bersih Laut Biru Clean City Blue Ocean Ini Proyek Ini Di Tiga Kota Tapi Yang Spesifik Yang Saya Baca Yang Berita September 2002 Itu Ambon Jadi Ada Tiga Truk Sampah Dua Truk Sendiri Dari APBD Mereka Kemudian Ada Bantuan Dari Belanda Juga Dan Tiga Sungai Besar Di Ambon Itu Juga Dipasangin Itu Seperti Yang Dilakukan Sungai Watch Di Jawa Jadi Saring Tidak Sampai Ke Laut Jadi Ya itu Mungkin Jangan-jangan Berkurang 28,5% Tadi Karena Memang Ada Kegiatan Dalam Rangka Menahan Sampah Itu Tidak Sampai Ke Laut Jadi Ada Pembersihan Di Oh Ya Betul Betul Ada Beberapa Banyak Ada Banyak NGO-NGO Di Bali Jawa Itu Yang Memang Konsen Terhadap Pengurangan Sampah Yang Masuk Ke Lautan Jadi Ada Berapa NGO Memang Banyak Berita-berita Mereka Menangkap Sampah-sampah Di Apa Di Gilir Sungai Atau Di Hulunya Itu Supaya Tidak Masuk Ke Lautan Jadi Kalau Lihat Kasus Bali Mungkin Karena Memang Caranya Itu Semua Lini Dia Pakai Dari Sungainya Dari Perdanya Dari Masyarakatnya Juga Yang Sadar Wisata Yang Perlu Banyak Belajar Dari Bali Ya Waste Management-nya Sama Regulasinya Kita Perlu Belajar Dari Bali Tapi Kalau Kita Lihat Memang Angka Pengurangan Tiga Tahun Bisa 28% Logis Karena Sungai Watch Targetnya Berapa puluh Sungai Di Jawa Selain Di Bali Sungai Di Ambon Juga Sudah Ada Yang Kerjain Jadi Sudah Banyak Yang Dihambat Nggak Sampai Ke Laut Ketahan Dihub Itu Kontribusinya Besar Sekali Dalam Mengurangi Bisa Jadi Kita perlu Cari Informasi Lebih lanjut Soal Hasil Itu ya Om Soal Hasil Daripada Bersih-bersih Sungai Tadi Atau Kita Penahanan Sampah Tidak Sampai Ke Laut Oke Om Ya Target Perpes Kita Mudah-mudahan Bisa Tersapai Nah Ini Sedikit Menyinggung Di bagian Akhir Tentang Ternyata 2019 Itu Osaka Summit Dan 86 Negara Komit Untuk Punya Visi Yang Sama Blue Ocean Vision Katanya By 2050 Dan Perdana Menteri Yang Saat Itu Pak Abe Janji Jepang Mendukung Negara-negara Lain Itu Dalam Kapasiti Building Dan Bangun Infrastruktur Karena Jepang Memang Sudah Baik Ini 2019 Kita Juga Ikut Disitu Jadi Osaka Blue Ocean Vision Ini Negara-negara G20 Iya Jadi 2019 Itu G20 Sebetulnya Ada Di Jepang Kan Di Jepang Nah Salah satu Hasilnya adalah Osaka Blue Ocean Vision Ini Salah satu Outputnya Adalah Osaka Blue Ocean Vision Itu Salah satu Outputnya Dari Yang Dibahas DG20 2019 Sayangnya Di Bali Gak Gak Di Fall Up Kira-kira Gimana Osaka Blue Ocean Vision Ini Berjalannya Waktu Waktu Di Bali Lebih Banyak Isunya Lebih Banyak Ekonomi Sama Soal Perang Kali Jadi Lupa Ngebahas Ini Mungkin Maksudnya Di Follow Up Hasilnya Seberapa Setelah Kita Komit 86 Negara Termasuk Kita Disitu Jadi Follow Up Dimana Gak Dibahas Waktu Di Bali Jepang Jepang Memang Sudah Membudaya Mereka Pisahkan Tutup Botol Dan Peraturan Tentang Buang Sapa Aja Dalam Bentuk Satu Buku Yang Tebal Jadi Dan Dari Kecil Nah Ini Sebenarnya Satu Cuplikan Film Masih Ada Waktu Saya Putar Film Ini 6 Menit Lagi Ini Cukup Kita Lihat Jadi Apa Bagaimana Untuk Displai Displai The answers Lie In The Very Fabric Of The Japanese Society One Which Values Cleanerness At A Premium Residents Are Reminded At All Times About The Impotence Of Keeping One's Environment Clean And Tidy Hygiene Is Espoused As A Virtue Overseas Visitors To Japan Will Notice The Lack Of Street Beans In Towns And Cities For The Japanese This Is Nothing New The Idea Being That You Take This Idea Of Having Respect For One's Environment Is Something That Is Instilled In The Japanese From A Very Early Age Children Are Encourage To Clean Their Own Schools Not As A Means Of Making Use Of Available Child Label But To Teach Them Life Skills Environmental Awareness And Respect For Others Jadi Pendidikan Dari Kecil Dan Menyeluruh Dari Kecil Tiga Hal Itu Jadi Mendelus Sekolah Itu Dengan Tujuan Satu Life Skill Kedua Environmental Awareness Yang Ketiga Respect For Others Dan Tunjukkan Itu Waktu World Cup Di Qatar Selesai Mereka Blok Fans Jepang Itu Dibersihin Semua Diangkut Padahal Kalah 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 Dia Tetap Bersih Karena Memang Bawaan Mentalitinya Sudah Bagus Sementara Mungkin Kita Mentalitinya Masih Baru Memuji Kita Masih Di Level Memuji Tapi Kita Tidak Melakukan Apa Karena Memang Panjang Kalau Kita Bicara Mengenai Sikap Perilaku Yang Seperti Ini Kan Tidak Serta Merta Ini Kan Dari Kelas 1 SD Mungkin Mereka Sudah Di Tingkat SD Mereka Sudah Diajarkan Tiga Hal Tadi Malah Yang Pernah Dengar Adalah Pendekat Di Sana Kelas 1 Sampai Berikan Pengetahuan Tidak Berikan Ilmu Matematik Ilmu Alam Dan Sebagainya Tapi Meluluh Mengenai Moralitas Mengenai Etika Mengenai Saling Menghormati Dan Sebagainya Kita Masih Panjang Karakter Building Jadi Sementara Mungkin Kita Masih Di Karakter Yang Bisa Memuji Itu Sudah Bagus Daripada Udama Tidak Melakukan Kemudian Nyinyir Waktu Kita Agak Banyak Lagi Tapi Hal Mengenai Marine Debris Ini Seperti Yang Sudah Kita Ulang Ulang Sampaikan Ini Tanggung jawab Semua Orang Bahkan Sekarang Kita Harus Menyadari Lagi Apa Yang Kita Buang Di Depan Rumah Kita Itu Ujung-ujungnya Bisa Saja Menjadi Kontribusi Terhadap Pacific Pets Di Lautan Pasifik Sana Gitu Kan Om Ya Jadi Semuanya Kembali Kepada Perilaku Kita Lagi Dan Kita Sudah Tidak Bisa Sendiri Kita Memang Harus Ada Juga Dukungan Dari Pemerintah Dukungan Dari Pihak Swasta Dukungan Dari Pihak NGO Bahkan Dukungan Dari Operator Ter Apa Struktur Terendah Dari Operator Yaitu Para Pemulung Dan Bank Sampah Dan Itu Kita Bicarakan Di Tayangan Berikutnya Lagi Itu Spesifik Menarik Banget Mengenai Gimana Sebetulnya Peran Bank Sampah Peran Pemulung Yang Setiap Hari Kita Lewat Kadang-kadang Gak Boleh Masuk Kompleks Tapi Mereka Mungkin Justru Bagian Daripada Pengelolaan Sampah Itu Sendiri Gitu Gitu Gak Siapin Proposal Juga Untuk Seminar Itu Kita Bicarakan Dulu Tapi Itu Hal Yang Menarik Betul Kau Sari Bahwa Siapa Pemulung Di Tingkat Operator Yang Paling Rendah Dari Struktur Pengelolaan Sampah Ini Yang Tidak Pernah Masuk Kedalam Struktur Itu Sendiri Itu Mungkin Perlu Angkat Dalam Sebuah Pembicaraan Pemulung Itu Adalah Pejuang Sampah Pejuang Sampah Istilahnya Melalui Bagus Pejuang Sampah Kita Sementara Untuk Kepulauan Berendabris Sementara Ini Seperti Ini Kalau Ada Pertanyaan Ada Komentar Ada Masukan Silahkan Masukin Ke kolom Comment Pemulung Pejuang Sampah Tentunya Juga Dibantu Oleh Bank Sampah Dan Juga Petugas Dari Beberapa Pemerintah Kota Dan Kau Kepaten Petugas Sampah Ini Juga Penting Hanya Pemulung Sampah Juga Pejuang Sampah Biasanya Strukturnya Itu Berhentinya Di Dinas Kebersihan Kalau Pemulung Itu Tidak Masuk Di Struktur Mungkin Kita Akan Bicarakan Supaya Agak Terlihat Bagaimana Melolak Pemulung Sampah Ada Pasukan Kuning Di DKI Bupaten Lain Saya Belum Lihat Ada Pasukan Apa Ada Di Surabaya Pasukan Ijo Anyway Gitu Terima kasih Om Sarir Kontribusinya Ikut Partisipasinya Om Iwan Terima kasih Udah Nyiapin Presentasi Yang Luar Biasa Selalu Update Data Datanya Komplit Kita Ketemu Lagi Di Berikutnya Sip Oke Selamat malam Om Bye 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 Sip Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton